Halo saya Dayak dari Yogyakarta saya tertarik sini karena lihat YouTube-nya Bapak jadi tertarik mau belajar ke Bapak nih luar biasa nih pak vanilinya besar-besar Masya Allah tapi mohon dimaklumi atas tempatnya kira-kira dari YouTube dan ketika datang ke sini gimana ada perubahannya enggak Pak malah memang realnya juga memang ternyata nih ini pada contoh ya Pak ya di kebun aslinya luar biasa Pak bagus banget ini sehat banget pohonnya besar buah-buahnya juga luar biasa ya satu tandanya ini nih apalagi nih ya saya Yunus dari Turaja ya kami datang ke tempatnya Pak Wayan untuk belajar bagaimana cara untuk membuat atau bikin penerbangan tempat ini yang sudah terkenal di Jawa jadi Bali di punya Pak Wayan ini sangat luar biasa kalau teman-teman mau belajar sedangkan datang ke sini untuk menambahimu untuk menanam paninja jadi mungkin itu dari saya Pak Wayan ya ya ini namanya Pak Cik ini sudah tercampur Pak ya nanti caranya Bapak itu di sana kalau ada motoran misalnya kambing keren bau yang misalnya fermentasi pakai empat ya Pak ya empat ya empat bisa setan jadi itu bahan satunya Pak ya Nah terus kalau di sana misalnya tidak ada kompet seperti ini ya juga bisa pakai yang kalau Bapak di sana mau yang pola yang modern yang ini kita akan cari kebahagiaan Pak kalau itu hitungan dengan temen ini pokoknya terus lakukan pelatihannya orang yang pakai rambut kelapa tadi yang HPnya tinggi biayanya beli pipa kan ini kita selain juga butuh finansial tentu kita bertarung pun harus seneng Mbak ya hatinya dengan penataan teman-teman yang baru nanti Bapak buat bedengan lebarnya minimal satu-satu meter Pak ya jangan sampai akhir-satu meter kesininya ya ini juga seperti ini ya dan Bapak sudah nyata ini mungkin sudah 30 cm ya banyak ini harus ada lombang-lombang di sini dapat ada lombang ketika hujan air kesini biar kasih keluar setelah kita kita nganem panen ini kita tidak seperti ini dengan menang-menang tapi fokuslah kalau misalnya menang 200 meter persegi itu setelah kita pola seperti ini ya kita apa namanya jadi pencinta ke mobil ya Pak ya ini namanya biar nggak susah bawa selang karena sebagainya kita bisa pakai sprinkle yang sederhana bisa yang juga yang modern juga bisa kita mungkin pakai pendorong kompang ya Sanyo namanya kalau di Bali itu bisa pakai kita tinggal juga berapa menit udah-udahan airnya nyala mau dia kan tanaman bisa gini ini dia muter nggak ini ada yang muter kita bisa beli yang muter karena bisa beli yang berapa namanya yang yang ini kan belum Pak ini kita lihat apa terbuka banget wik nggak ini kalau 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 di sana kenceng airnya ada orang dia mesti bikin ya itu wakil ya kan enggak ada ansi-ansi kok kita ambil rokokan ya santai sedekan kita bisa ada nyuramnya ini nyuramnya kan dari atas langsung udah kena media kan nggak kenyuramnya karena ini enggak tidak boleh juga apa namanya terlalu basah sekadu ini kan ya ini kan ya maksudnya ya hahaha kita kompon ceritanya kan terrespirasi Pak ya udah-udahan jadi ya ya di kota-kota kan suasana hijau itu bisa bermanfaat kan kalau kita tanam air dapet dapat bunganya dan sedua-duanya dan kita tanam padeli dapat bunganya juga dapat buah buahnya saya memang teman-teman lebih mengajak teman-teman yang menjadi pencipta pengopi tanaman karena kebiasaan petani Indonesia pas mahal dia rame-rame nanam pas murah dirabas tapi kalau kita tidak koneksi seperti ini kan terus Pak ya ya menjadi pencipta pengopi ya dari kita tidak kota-kota amut ya di awal aja kota-kota sudah beberapa menit kalau kita pakai yang bagus nanti penorong airnya maklum karena airnya ya agak masih kurang kenceng ya nanti kalau kenceng dia nyembul ya Pak tapi jangan jangan kelamaan Pak nanti kalau nyerang-nyerang ini kan terlalu basah media tak tebak-tebak kalau basah-basah nanti jatuh busuk ya keberapa menit aja ya cukup lagi lantai atas bisa 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 udah ya Pak 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 Neli saya tadi sampaikan yaitu ada busuk batang enggak ada maula dan belala ketika itu terjadi tanaman kita biar tidak menyebar daripada penyakitnya dan daun-daun tua seperti ini Pak kita besikan Pak ya lepas lepas dan juga kalau ada yang menguning kita bisa pangkas ya kita bisa potong dan lain sebagainya dan perlu juga apa namanya ini bisa dipegang Pak ya ini Pak akar-akar udara ini bisa dibesihin ini dibesihin karena ini kan memakan juga nutrisi Pak ya ketika ini kita bersihin ini juga akan fokus kesini nutrisi nah tapi tidak selalu ya akar itu dipotong Pak ya ketika ada potensi yang seperti ini yang ada deket dan tajar biasanya kalau sudah ini dipotong ini dipotong nanti kalau ada yang mau deket sama tajar biasanya keluar lagi akar rak yang itu diarin itu adalah akar pencari nutrisi untuk pertumbuhan paneli juga kalau ini namanya akar udara dia potensinya hanya untuk merambat sebenarnya fungsinya ya kalau kita tidak tanaman panili tidak merambat ya kita bersihin biar tidak nutrisi makanan daripada pohon panili ini kemakan oleh ini juga nanti kering di hadungan sendiri itu proses perawatannya ya ini nanti ini kan misalkan turun ya naik yang lagi ya ya usia di dua tahun itu dilakukanlah pengodongan tapi jangan sampai menumpuk Pak nanti disana ada yang menumpuk jangan sampai menumpuk begitu biar agak rongga-rongga beginilah ya begini begini biar ada situasi udara kan ya karena tanaman juga kayak manusia juga kalau kepater kan ini mau bagaimana orang mau seksual kan gak bisa ya hahaha gitu lah ya dia butuh seksualnya harus butuh ruangan gitu ya ya hahaha gitu lah oke next ini dapat paling bisa lihat di belakang saya ini kebanyakan yang saya tanam 22 meter yang seperti ini hasilnya nah karena apa? karena tanaman kita tahu bersama bahwa dia itu akan membutuhkan potosisensis dengan dia itu memasak makanan oleh daun nah ini yang ketika masih banyak tersisa daun ketika kita tanam seluruh 2 meter ketika asupannya sudah kita kasih berarti tingkat stresnya itu dia lebih cenderung tidak lama Pak nanti kita potong-potong aja nanti kamu kirim durasinya penelit udah teman-teman para sahabat kami khususnya kami paneli dengan paneli kita banyak pemerintah itu saya sangat berbahagia hari ini tadi sudah melakukan bagaimana kita cara membuat tajarnya dan juga medianya dan juga cara tanamnya tentu hal ini adalah hal yang tidak sulit tapi yang membuat sulit ketika kita tidak ada niat menjadi seorang petani karena kebanyakan orang kalau berteorinya banyak kita bisa di ruangan bisa bahas hal-hal yang kita lakukan seperti ini bisa satu hari Pak ya teorinya begini harus begini kan malilah kita bersama-sama belajar kalaupun kita mengasih sharing kepada teman harus praktek walaupun hal kecil kita sering lakukan mudah-mudahan menjadi besar sehingga dengan paneli ini kita banyak pemerintah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke Toraja, Bali ada kemiripan tadi cerita ya oke pak hari ini kita nanti tanaman kita ketika sudah tumbuh ya pak ya sudah tumbuh nah contoh bisa agak kesana kamera ya biar kelihatan pak ini kita kalau ada rezeki dan kita ada sulur pak tanam sulur yang 2 meter panjangnya karena kalau tanam sulur yang 2 meter tentu nanti akan keluar tunas baru dan tumbuhan baru akan besar sampai seperti induknya pak ini bisa dilihat ya nah ini besar kan hampir sama dengan induk yang kita tanam karena dalam berbagai paneli ketika kita mampu membuat batang besar tentu potensi untuk mengeluarkan bunga dan buah yang besar akan lebih bagus pak dan lebih banyak ya nah karena ketika kita nanam sulur pendek misalnya 2-3 ruas di bawah 1 meter seperti ini ini akan kecil-kecil memang juga akan mau besar hanya itu harus betul-betul kita butuhkan media yang luar biasa untuk pertumbuhannya dan juga itu masih proses agak lama daripada ketika kita nanam yang sulur panjang ya pak ya minimal kita nanam sulur 1 meter sudah paham ya pak untuk nanam bibit yang sulur lebih panjang ya karena kalau kita nanam sampai 2,5 meter pak dan itu cepat berguna tentu juga harus dikasih asupan yang yang banyak juga asupan nutrisi nah teman-teman saya saya sampaikan juga pada kesempatan ini karena saya sharing hari ini sama pak Yunus dari Toraja tentu saya sampaikan kenapa kita nanam paneli padahal paneli kita itu kalau tanam panjang akarnya mau dimana kan begitu kebanyakan orang pak ya karena akar yang tidak begitu bagus sehingga buah dan lainnya tidak akan hasilnya maksimal kan begitu kebanyakan orang tapi teman-teman bisa lihat nah mari sini oke kita lanjut hari ini kita ke lapangan meningkat pada tanaman paneli percontohan perkumpulan petani paneli sendiri saya Wayan Rina Deswi banyak mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak Yunus kita sudah sedia tim lah anggap tim ya keluarga dan tim datang jauh-jauh dari Toraja untuk bagaimana sharing santai tentang budaya paneli tentu kami disini sangat banyak keperbatasan mahasiswa tapi mudah-mudahan juga bisa memberi inspirasi atas apa yang kami lakukan di Bali nah disini juga saya tambahkan ketika tadi di rumah kita sudah praktek dan juga cara tanam media dan juga pengaturan sulur inilah kenyataannya kita disini ini tanaman baru akan memasuki di usia dua tahun pak ini dulu tanaman setek pendek kita tanaman pak maka tadi saya sarankan yang di rumah setek panjang kan kalau setek pendek bapak juga bisa lihat sekarang kan seperti ini ini kan dulu besar ya kecil dulu pak agak berproses dulu nah ketika kita lakukan pemotongan baru lebih besar baru besar seperti ini ya pak kalau nanti bapak nanam ya saya sarankan seluruh yang lebih panjang teman-teman bisa lihat juga yang itu penanaman sulur panjang ini pak semua ini pak belum ada setahun pak ini baru enam bulan semua yang di pinggiran tembok ini semua ya ya nah kalau bisa lihat kira-kira penanaman di sini sebur dengan media yang sudah bisa mencangkan sebur pak sebur pak sebur 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 ini kita tentu dengan jarak tanam seperti ini bedengannya pak ya 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 proses ini penting kita sampaikan untuk memperhatikan kelembaban media pak ya 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 karena kelembaban media ini mempengaruhi dari tingkat tusuk batang daripada daraman pak nedi kalau media terlalu lembab berkelebihan nanti kesempatan dan tinggi juga seperti ini jarak tanam juga ya seperti yang saya saya sarankan mudah-mudahan nanti juga menjadi apa namanya sesuatu yang bermanfaat lah ketika bapak bisa hadir ke tempat saya tentunya di PNPSB pak pengumpulan kami PNPSB Bali ini adalah pencobaan kami komunitas yang ada di Bali ya tentu disini banyak perbatasan pak mari kita belajar bersama karena pekari harus terus belajar dengan alam dan pekari lainnya ya pak ya itu bapak bisa tanyakan apa jadi ini sudah hampir selkejuh ini 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 Terima kasih telah menonton